selamat menikmati kita akan potong-potong ini tahunya oke tahunya yang satu biji ini kita akan belah 4 jadi ukurannya kan jadi lebih kecil-kecil ya jadi 4 gini ini nanti juga bakalan jadi besar juga nih ukuran yang tahu segini jadinya agak besar nantinya selanjutnya tahu yang udah kita potong-potong ya langsung kita kasih bumbu-bumbu marinasi disini kita akan masukin bawang putih yang udah di halusin masukin disini kemudian disini ada kaldu bubuk cabai bubuk garam dan ketumbar bubuk kemudian kita kasih air terus diaduk-aduk deh terus diaduk-aduk deh sekarang tahunya kita mau isi bong nih wah ya ini cabai jawa kita akan masukin ke dalam tahu-tahu ini ya ini cabainya kan udah dipotong-potong jadi motongnya harus luncip ya kayak gini jadi gampang dimasukin kayak gini seret tuh langsung nyesek dia kesini langsung nyesek mantep dah pokoknya ini untuk anak-anak nanti kalau makan kayak gini kudu dikasih tahu ya karena ini ada ranjaunya jangan sampai deh pas menggigit tahunya gak tahunya ada cabai jawa gini kelojutan lagi ntar deh tuh bocah kesian ya makanya kalau mau buat bocah ini gak usah dikasih cabai rawit jawa kayak gini kasih aja bumbu-bumbu aja udah gak usah dikasih cabai ini khusus buat orang tua nih mah sekarang kita mau campur bahan-bahan untuk kulit tahu yang kriuknya nih ya di sini ada tepung protein tinggi kita masukin di sini kita campur dengan tepung maizena jadiin satu kemudian ini bumbunya lada bubuk garam bawang putih bubuk kaldu bubuk kaldu bubuk jadiin satu dan terakhir kita masukin soda kue terus kita aduk-aduk sampai benar-benar kecampur rata ya seperti biasa ya ini 2 liter air kita akan campur dengan susu di sini bang sobat pakai susu bubuk putih yang kita akan larutin itu larutin di sini nanti kita masukin ke dalam air 2 liter ini ini fungsinya biar kriuknya nanti benar-benar jadi ya seperti kita bikin pre chicken atau kriuk-kriuk lainnya ini memang harus dicampur susu nah oke cukup aduk-aduk langsung aja kita akan goreng ini yang pertama kita akan panasin dulu minyaknya apinya sedang aja karena ini minyaknya sebanyak ini sekitar 1 liter sekarang kita akan lakukan penepungan ini tahu yang udah dicabein udah dimarinasi langsung kita masukin ke dalam tepung terus kita aduk dengan tepung kering ya jadi prosesnya mirip kayak kita bikin red chicken udah deh ya ini langsung kita masukin lagi ke wadah yang bakalan kita celupin ke dalam air yang udah kita kasih susu oke habis ya kita celupin disini celupin aja sekali tuh ya udah udah kecelup semua angkat langsung taruh di tepung lagi beruk ya dan kita aduk-aduk lagi nah gak usah di emek-emek gak usah di demek-demek diangkat-angkat aja kayak begini diangkat di jatuhin diangkat di jatuhin nah ya terus kita celupin lagi ke dalam air lagi air celupan kita akan lakuin ini sebanyak 3 kali oke habis ya kita masukin ke dalam air sampai tercelup angkat dan kita taburin lagi disini nih ini udah mulai keliatan tepungnya menempel dan membuat efek keriting wow keren ya keriting men seperti kita membuat pre chicken main banting-bantingan asal jangan bini aja dibanting kalau itu harus di sayang-sayang nah ini kita taruh lagi ya dan yang ke tiga kalinya yang terakhir ya kasih soda trup sekali se angkat taruh lagi disini kumpulin dulu tepungnya trup ya taburin lagi disini wah ini langsung goreng ya jadi gak boleh di diemin setelah dibuat seperti ini langsung di goreng oke cukup help j unda tapi enggak keriting connector ya baru dicemplukin udah keliatan keriting wow mantap nih tahu ini guys tahu keriting guys oke wah ini udah kelihatan tuh bakalan kriuk-kriuk garing-garing tuh ya mantep banget ya tuh tahu stripping tuh bagus ya ini tahu crispy nih jadinya nih tahu gledek wah udah langsung bisa dikriuk-kriuk ini udah kebayang dalamnya itu kan pedes ada cabenya dan gurihnya dan garingnya ini loh oke guys ya langsung aja kita akan cobain ini dia tahu gledek crispy ini dia waktu yang ditunggu-tunggu masak-masak-masak icip-icip-icip wah ini ya udah mantep banget nih ini tahu mirip tahu jeletot pedesnya tapi ini dibuatnya crunchy garingnya mirip ala KFC wah unik ya ini benar-benar mantep nih jadi dia punya keritingnya tuh ini gelombang-gelombang wah kayak tsunami nih garingnya nggak cuma garing gurih sekarang saatnya kita makan tahu ini ini tahunya ada ranjaunya nih hmm bismillah hmm wow hmm hmm hmm